Selamat datang pada seri pelajaran interaktif bahasa selanjutnya, saya Tonya Rianto dengan pelajaran pemimpin Rangka Semarang S.K.M.O.C.A. Kita sampai pada pembahasan materi teori ke-10, yaitu bahasa tata terdistribusi Pukul bahasanya adalah pendahuluan, tip bahasa tata terdistribusi, arsitektur bahasa tata terdistribusi, penyimpanan tata pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada tpms terdistribusi, optimasi query pada tpms terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distribusi recovery Tujuan pelajarannya adalah memahami perbedaan tpms terdistribusi dan tpms terpusat, memahami arsitektur bahasa tata terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada tpms terdistribusi, memahami bagaimana pengubah data melakukan logging data pada tpms terdistribusi, dan memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan, pada balis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site, setiap tempat diatur dengan sesuatu tpms yang berjalan secara independen, Properti pada bahasa tata terdistribusi adalah independent data terdistribusi, pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data, transaksi terdistribusi atau unik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang tidak mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe bahasa tata terdistribusi, ada dua jenis yaitu pertama homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe dpms yang sama, dan kedua adalah heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan tipe dpms yang berbeda pula, contohnya relational tpms atau non-relational tpms. Arsitektur bahasa tata terdistribusi, terdapat dua arsitektur alternatif tpms terdistribusi yaitu, arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client server Sistem client server mempunyai suatu atau lebih proses klien tentang proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur tata dan mengesekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian usia yang baik dan server yang tersentralisasi. Masih server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user family. Berhasil menulis aplikasi klien server perlu diingat patasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi simpunan. Khususnya untuk membuka kursor dan mengambil tuple pada suatu waktu memanjutkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur Collaboration Server Collaboration Server digunakan untuk mengurangi pemerintah yang digunakan oleh alternatif arsitektur klien server. Berdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bergadu sama mengesekusi transaksi pada berbagai beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan transaksi data pada server lain, sistem akan mengkaitkan subquery yang digunakan di server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk mengabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi Relasi disimpan pada beberapa tempat Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengambil kekebatan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya sebuah relasi titik partisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragment tersebut sering diakses. Fragmentasi adalah terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragment yang lebih kecil dan mengirim fragment tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi yaitu fragmentasi horizontal, setiap fragment terdiri dari sebuah subset, baris, dan dari relasi asal. Dan fragmentasi vertikal yaitu setiap fragment terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika Merupakan proses menyimpan beberapa copy dari sebuah relasi atau fragment relasi. Keseluruhan relasi dapat di replikasi pada suatu tempat atau lebih. Ilustrasinya bagi berikut. Motivasi untuk replika Meningkatkan kestersediaan data Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, tidak dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Motivasi untuk replika Meningkatkan kestersediaan data Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, tidak dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang diremode dan sedia, maka dia tetap pengaruh seron komunikasi yang gagal Evaluasi query yang lebih cepat karena menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site Manajemen katalak terdistribusi Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat, tetap menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan distribifikasi Bagaimana fragment relasi didistribusikan ke beberapa tempat yang disimpan Query terdistribusi Fragmentasi horizontal Tupel dengan rating lebih kecil dari 5 pada Shanghai Besar sama dengan dari 5 pada Tokyo Maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat Fragmentasi vertikal SID dan rating pada Shanghai, S-Name, dan H pada Tokyo Replikasi Seller dikopikan pada kedua tempat Join pada DBMS terdistribusi Contohnya London menyimpan jumlah total aman seller dan Paris yang mempunyai seribu alaman reserver Semi-join Terek ini digunakan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang digirim Dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reserver terpenuh Idem yang terdiri dari langkah sebagai berikut Di London, proyeksikan sailors ke column join dan digirim ke Paris Di Paris lakukan join pada proyeksi sailors dan reverse reserve Hasil join tersebut direduksi dari reserve dengan sailors Kirimkan reduksi reserve ke London Pada London, join sailors dan reserve yang digirimkan Optimasi query pada DBMS terdistribusi Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan penekatan biaya Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tercentralisasi Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru Mengubah data terdistribusi Replikasi Transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus dirubah sebelum modifikasi transaksi commit Distribusi data dibuat transparan ke pemakai Asynchronous replication Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya dibuat secara periodik Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi Setelah, user harus bersepada pada distribusi data Produk saat ini mengikuti perbedaan pendekatan ini Synchronous replication Dua teknik Untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi Pertama, voting Tak pasti harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat Setidaknya pada satu kopi saat itu Teknik ini biasanya tidak atraktif karena membaca nantaranya yang biasa Kedua, read any, read all Penulisan lebih lambat dan membaca lebih cepat dari teknik voting Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mananya terkunci untuk setting Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut Sebelum transaksi yang diubah komit Harus melihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi Kirimkan perintah log ke remote site Dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain Jika tempatnya atau saluran gagal transaksi yang dapat dikomet sampai transaksi kembali Meskipun tidak terjadi gagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa perusahaan yang mahal Karena itulah alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan Asynchronous replication Asynchronous replication mengizinkan modifikasi dan transaksi komit sebelum semua kopi diubah Maka harus menghasilkan kopi yang keluar dan synchronisasi untuk menghasilkan peradilan waktu yang pendek Teknik ini menggunakan dua pendekatan yaitu primary site dan peer-to-peer replication Perbedaannya terletak pada berapa banyak kopi yang dapat dihubah untuk kopi diubah atau kopi master Youtuber replication Lebih dari satu kopi dari suatu objek terpenjati sebuah master Perubahan ke kopi master diperubah kandang kopi lain dengan cara yang berlainan Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik, konfliknya harus dipercayakan Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi Misalnya setiap tempat master memiliki fragment di-join Dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu Primary site replication Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary kopi atau master kopi Dan apabila pada tempat lain ini tidak langsung diubah Primary kopi dipublikasikan Tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini Terdapat beberapa kopi sekunder Yang terutama adalah bagaimana pengubahan primary kopi dapat diberapa kandang kopi sekunder Lalu ini dapat dilakukan dalam dua langkah Langkah pertama ambil pengubahannya dibuat dengan transaksi komit Langkah kedua, aplikasi net perubahan tersebut Implementasi primary site pada asynchronous replication Usu utama dalam mengimplementasikan primary site replication Adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary kopi di propaganda ke kopi sekunder Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply Perubahan dapat dibuat dengan transaksi komit ke primary kopi Yang diintentifikasi selama langkah capture dan diperpaganda kopi sekunder selama langkah apply Ini mengimplementasikan langkah capture Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan Yaitu log-based capture dan password adalah capture Log-based capture Log atau penjaman password recovery digunakan untuk membaikkan change data table atau CTD Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk Harus menghapus perubahan ke step subsequens yang diintekan transaksi Procedural capture Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengejarkan capture Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat Tetapi harus mengambil detail dari peropati log Ini mengimplementasikan langkah apply Procedur supply pada sesuatu tempat sekunder secara periodik Mengakibatkan perubahan ke tabel CTD dari primary user dan mengubah kopi Procedur dimensikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi Replikasi 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 dapat dipandang lebih dari relasi yang dimotifikasi Jika hal ini terjadi Replikasi terjadi dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai pengubahan relasi Log-based capture tambah apply yang terus menerus Akan menginimalkan delay pada perbanda perubahan Procedural capture ditambah application driven apply Merupakan cara yang flaggible untuk perubahan proses Log-in pada sistem terdistribusi Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara Sentralisasi Setelah tempat melakukan semua penguncian dan membuka kuncian untuk semua objek Primary copy Semua penguncian untuk sebuah objek dikerjakan Pada tempat primary copy dari objek tersebut Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci Seperti tempat di mana objek disimpan Terdistribusi penuh Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana objek disimpan Hal ini mengunci semua tempat pada saat menerus objek Terdistribusi Deadlock detection Step 4 menangani local wait for graph Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti penting Tempat dilihat pada gambar di bawah ini Untuk mendeteksi deadlock digunakan secara solusi yaitu sentralisasi Yaitu mengirim semua local graph ke suatu tempat Hierarki Yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki Dan mengirim local graph ke patent dari hierarki Tempat yang itu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama Distributed recovery Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks Daripada pada DBMS tercentralisasi karena setelah berikut Terjadi kegagalan yang baru Misalnya selanjutnya komunikasi dan reportsite Jika suatu transaksi dari suatu transaksi Jika subtransaksi dari suatu transaksi Mengesekusi tempat yang berbeda Semua atau tidak ada yang harus commit Hal ini memerlukan suatu commit protokol Untuk menangani yang harus disebut Suatu log ditangani pada setiap tempat Sebagaimana pada DBMS tercentralisasi Terminasi commit protokol ditambahkan pada log To-face commit atau 2-PC Tempat dimana transaksi asal sebut koordinator Sedangkan tempat lain dimana transaksi yang mengusikasi disebut subordinat Jika sebuah transaksi ingin di-commit Maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare Dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator Jika koordinator mengirim pesan yes Maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit Dan mengirim pesan commit ke semua subordinat Sebaliknya memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit Dan mengirim pesan yang didapat Kemudian Menulis pesan ajk Koordinator Koordinator menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan ajk Restate Setelah suatu kegalaan bisa suatu tempat Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort Untuk seru transaksi T Tetapi tidak mempunyai rekaman n Maka harus dari 2 atau 2 T Jika tempat ini adalah koordinator untuk T Tempat dikirimkan pesan commit atau abort Ke subordinat sampai pesan ajk Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T Tetapi tidak commit atau abort Tempat ini adalah subordinat untuk T Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T Kemudian menulis rekaman log commit atau abort Yaitu atau undo T Dan menulis rekaman log n Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T Secara sepia akan abort dan undo T Tempat ini kemungkinan koordinator Jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan Jika koordinator untuk transaksi gagal Subordinat yang melijas tidak dapat menguruskan Apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih Pada saat itu T akan di-block Meskipun jika semua subordinat Sali mengetahui Maka transaksi akan di-block sampai Satu seri subordinat melino Jika satu remote Site tidak merespon selama komit protokol Untuk transaksi T Baik karena tempat segagal atau saran gagal Maka jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T Maka abort T Jika tempat tersebut adalah subordinat Dan tidak melih yes Maka harus abort T Jika tempat tersebut adalah subordinat dan melih yes Maka akan di-block sampai koordinator merespon Besar nacak digunakan untuk menyampaikan koordinator Koordinator harus merupakan Suatu transaksi Sampai koordinator menerima semua ajika Koordinator harus menyimpan tipe-tipe transaksi Jika koordinator gagal Setelah menguruskan persen siap Tapi sebelum menulis rekaman log Atau commit atau abort Jika koordinator kembali Maka akan abort transaksi Jika sub transaksi tidak diubah Setelah commit atau abort Tidak relevan Kita lanjut pada latihan soal Untuk saat pertama Apakah keuntungan TPMS terdistribusi Dibandingkan dengan TPMS tersentralisasi Jawabannya adalah Bersetak pada basis data terdistribusi Data disimpan pada beberapa lokasi Dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan Pada basis data terdistribusi Distribusi data terindipensi Atau pemakai Kita perlu mengetahui lokasi data Dan distribusi transaksi otomisi Di mana tidak ada perbedaan Transaksi terdistribusi dan transaksi lokal Jika semua lokasi menjalankan Perangkat dengan TPMS yang sama Sistem disebut homogen Selain itu Heterogen Sedangkan tidak demikian pada TPMS Tersentralisasi Soal nomor dua Gambarkan Arsitektur Client Server dan Collaboration Server Untuk Arsitektur Client Server Seperti ini Untuk Arsitektur Collaboration Server Seperti ini Pada Arsitektur Collaboration Server Jika suatu transaksi dikirim ke TPMS Akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat Yang berbeda dari kondisasi Secara khusus Gambarkan aturan manajer transaksi Pada tempat yang berbeda Konsep otomi transaksi terdistribusi Setiapnya sebagai berikut Query dijalankan ke server Kemudian akan didistribusikan ke server yang lain Soal nomor empat Dia akan isikan fragmentasi dan replikasi Dalam hal ini Dalam hal ini Dimana data disimpan Jawabnya adalah fragmentasi Terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi Atau fragment yang lebih kecil Dan mengirimkan fragment Pada beberapa tempat Dapat dua macam fragmentasi Yaitu orijontal dan fritical Pada fragmentasi horizontal Setiap fragment terdiri dari Sebuah subset baris dan relasi Dari relasi awal Pada fragmentasi vertikal Setiap fragment terdiri dari Sebuah subset kolom Dari relasi asal Replikasi Berarti Bahwa kita menyimpan beberapa kopi Sebuah relasi atau fragment relasi Seluruh relasi dapat direplikasi Bata satu atau lebih tempat Sebagai contoh Jika relasi R Difragmentasi ke R1, R2, R2, R3 Kemungkinan terdapat Sanya satu kopi R1 Dimana R2 adalah replikasi Bata dua tempat Lainnya Dinerika replikasi Bata sebuah Dari semua tempat Soal nomor lima Apakah perbedaan antara replikasi Synchronous dan asinkronous Jepnya adalah Synchronous certification Adalah semua kopi Dari relasi Intimidifikasi atau fragment Harus diubah Sebelum Modifikasi transaksi komit Distribusi data Dibuat transparan ke pemakai Asinkronous certification Kopi dari sebuah Sebuah relasi Intimidifikasi Transaksi hanya diubah secara periodik Kopi yang berbeda akan keluar dari Sinkronisasi user harus Semata Pasat distribusi data Berusaha ini mengikuti Pendekatan ini Pasal nomor enam Definisikan distribusi data Independence Jawabnya adalah Pemakai Tak perlu mengetahui Lokasi data Soal nomor tujuh Bagaimana teknik voting Tantuk Read, one, break, write, all Diimplementasikan pada replikasi Synchronous Jepnya adalah voting Transaksi harus menulis Mayoritas kopi Untuk modifikasi sebuah objek Harus membaca cukup kopi Untuk menyakinkan bahwa Terlihat setidaknya Satu kopi Saat itu Misalnya terdapat Sepuluh kopi Tujuh penulisan Hanya untuk perubahan Dan empat kopi Untuk membacaan Setelah kopi mempunyai Nomor variasi Ternyata ini Biasanya tidak atraktif Karena membacaan Hanya adalah hal yang biasa Untuk read, end, and write, all Adalah penulisan Lebih lambat Dan membacaan Lebih cepat Daripada teknik voting Ternyata ini Biasanya digunakan Persinkronous replication Usaha nomor lapan Berikan penjelasan Bagaimana Sinkronous replication Diimplementasikan Khususnya Jelaskan Maksud capture Dan apply Jawabnya adalah Implementasi Premature Sinkronous replication Isu utama dalam Mengimplementasikan Primary side application Adalah menentukan Berapa banyak perubahan Ke primary copy Di propaganda Ke copy seconder Perubahan Biasanya di propaganda Dalam dua langkah Yada capture dan apply Perubahan di propaganda Dengan transaksi commit Ke primary copy Yang didentifikasi Selama langkah capture Dan di propaganda Ke copy seconder Selama langkah apply Dan mengimplementasikan Langkah capture Langkah capture Divalimentasikan Dengan satu Dari dua penegatan Yaitu log base capture Dan prosedur Log base capture Log base capture Log digunakan Untuk menyembangkitkan Change Setara tabel Jika hal ini Dikajakan ketika Laku terakhir Ditulis ke disk Harus menghapus Perubahan Ke subsekuens Yang terdindikan Transaksi Prosedur Capture Suatu prosedur Yang secara otomatis Dibanggirkan Dan trigger Mengajakkan capture Per supply Pada tempat Seconder Setelah Periodik Mengibatkan Perubahan Ketapel JTT Dari parameter Reset Dan mengubah Copy Periodik Didefinisikan Oleh timer Tanpa Pemakai Atau aplikasi Replika Terdapat Dipandang Lebih dari Relasi Yang dimodifikasi Jika hal ini Terjadi Replika Terdiri Dari Pengubahan Pandangan Material Yang lain Sebagai Perubahan Relasi Untuk Soal nomor 9 Apakah Perbedaan Antara Log base Dan prosedur Untuk Memplementasi Capture Capnya Adalah Log base Capture Log Digunakan Membangkitan Change Setelah Tabel Jika lain Terjadi Ketika Log terakhir Dilihat Dis Harus Menghapus Perubahan Ke Subsekuensi Yang Dindikan Transaksi Untuk Prosedur Capture Untuk Prosedur Dini Cara Otomatis Dibangkirkan Mengejakan Capture Druso Nomor 10 Mengapa Pemberian Nama Unik Pada Objek Wais Data Lebih Kompleks DMS 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 Diperlukan Nama Global Unik Yang Disebut Relation Name Menjaman Ketak Terdistribusi Diberlukan Untuk Menyimpan Rekaman Dimana Data Disimpan Sekian Pembelasan Menteri Kata Kita Kali Ini Terima Kasih